Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Kodratsa menegaskan sekaligus mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak coba-coba mengubah ideologi Pancasila karena dapat merugikan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Jadi malam ini kita mengadakan peringatan ini, malam renungan suci ini dengan mengikuti protokol kesehatan, jadi sehingga masa yang hadir dibatasi. Yang penting dalam hal ini mengingatkan seluruh kader Pemuda Pancasila untuk selalu waspada. Dan kita tidak berharap hal ini terulang kembali. Harapan saya seluruh kader ini tetap teguh memegang tugas pokok untuk memperhatikan kalau ada yang coba-coba ingin mengajarkan ideologi lain selain ideologi Pancasila. Dan kepada yang ingin merubah itu tolong jangan lakukan karena ini merugikan seluruh rakyat dan bangsa kita. Panitia pelaksanaan malam renungan suci hari kesaktian Pancasila Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan ini. Sehingga kegiatan malam renungan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan malam ini adalah setiap setahunnya kami buat di sini adalah penghormatan kepada al-makrum yang terjadi yang okong-konggi 30. Jadi kami mengharapkan ke depan pada kader ataupun pada masyarakat memahami sejarah. Jadi ini kami ikut daripada aturan daripada masalah ada COVID-19 maka semua undangan dan tamu kami buat jarah dan tidak sepenuhnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka peringatan hari kesaktian Pancasila dan malam renungan suci Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini merupakan salah satu mengingat kembali sejarah peristiwa kebiadaban dan keganasan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 19. Dan kemudian dalam malam hari ini Pemuda Pancasila telah mengusahkan peringatan hari kesaktian Pancasila dan juga malam renungan suci dan semoga dengan kegiatan yang dilakukan Pemuda Pancasila Sumatera Utara di bawah pimpinan Bapak Ketua Padraksa maka patriotisme kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara semakin meningkat dan kita menjadi garda terdepan untuk menghadang adanya lagi ideologi-logi yang mengganggu ideologi Pancasila yaitu PKI. Malam renungan peringatan hari kesaktian Pancasila yang dilakukan sebagai tanda dan bukti bela sungkawa terhadap kadar Pemuda Pancasila yang telah menjadi korban dari kesekolompok orang yang mencoba merusak ideologi Pancasila. Dalam kegiatan ini juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 100 paket sembako kepada warga yang kurang mampu di desa kolam beserta kadar Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi mengabarkan.